Vaksin adalah salah satu senjata menghadapi COVID-19. Selama vaksin belum ditemukan, sulit menjegah penyakit yang sudah menginfeksi hampir 40 juta orang dan membunuh lebih dari 1,1 juta orang di dunia ini. Lalu bagaimana rencana vaksin COVID-19 untuk Indonesia? Pemerintah sedang mematangkan rencana vaksinasi COVID-19 untuk memulihkan Indonesia. Vaksin COVID-19 bisa digunakan jika sudah ada izin Emergency Use Authorization atau EUA yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi 26 Oktober lalu menyatakan akan mematuhi prosedur badan POM terkait vaksin COVID-19. Keselamatan rakyat Indonesia jadi yang utama. Direktur Registrasi Obat Badan POM, Rizka Andalusia mengatakan alasan penggunaan untuk darurat adalah persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat. Sesuai standar keamanan, Bepom akan memantau cara pembuatan obat yang baik, kesarana produksi vaksin di Tiongkok pada awal November ini. Pemantauan dilakukan terhadap tiga perusahaan penghasil vaksin, yang saat ini produknya masih menjalani uji klinis fase tiga, yaitu Sinovac, Sinovarm, dan CanSino. Dalam pemantauan, sebelum bisa memberikan izin edar untuk penggunaan darurat, Bepom membuat kajian menyeluruh meliputi tiga aspek. Hasiat, keamanan, dan mutunya. Jadi kalaupun vaksin COVID-19 sudah ada, penggunaannya harus menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hingga saat ini, Bepom memastikan belum ada vaksin COVID-19 yang mengantongi izin untuk digunakan. Kalaupun nanti sudah ada Emergency Use of Authorization, tetap ada tahapan pengawalan dan pengawasan label hingga iklan. Bepom akan memastikan tidak boleh ada label obat vaksin yang menyesatkan masyarakat. Ini artinya izin vaksin bisa dicabut jika dinilai terlalu beresiko. Saat ini tercatat ada 44 kandidat vaksin COVID-19 yang tengah menjalani uji klinis. Beberapa ada di tahap akhir, yakni fase 3. Sebanyak 154 kandidat vaksin lainnya masih dalam tahap uji praklinis. Bagaimana tahapan pengujian vaksin sebelum dapat digunakan secara massal? Berikut datanya. Siapa saja yang saat ini berada di tahap 3 uji klinis pengembangan vaksin dunia? Di antaranya, vaksin yang diproduksi produsen vaksin Moderna AstraZeneca yang bekerjasama dengan Universitas Oxford, Kansino, Sinovac, hingga Wuhan Institute Sinovac. Uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac tak hanya dilakukan di Tiongkok, negara produsennya, tetapi juga di sejumlah negara lain, seperti Brazil dan Indonesia. Uji klinis fase 3 di Indonesia dipandang penting untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pemberian dosis pertama terhadap 1.620 sukarelawan dalam uji klinis fase 3 vaksin virus corona telah selesai. Saat ini, lebih dari 1.074 orang telah mendapatkan dosis kedua. Sementara bagaimana kabar vaksin produksi dalam negeri? Dari total 6 vaksin yang dikembangkan oleh 6 institusi, terdapat 2 vaksin yang dinilai memungkinkan lebih cepat selesai. Salah satunya, menurut Menteri Riset dan Teknologi Bambang Projenegoro, 27 Oktober lalu adalah vaksin yang dikembangkan oleh lembaga biomolekuler Eggman. Oktober lalu, Eggman telah menyiapkan uji vaksin virus pada hewan. Uji pada hewan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Bibit vaksin yang berhasil diuji kepada hewan akan diberikan pada PT Bio Farma sebagai pihak yang memproduksi vaksin. Nantinya, Bio Farma yang akan memproduksi untuk kebutuhan uji klinis sesuai standar dunia. Selain mengembangkan vaksin sendiri, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk COVID-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, CanSino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac. Mengapa pemerintah membeli vaksin yang belum lolos uji klinis fase 3? Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sekitar 6,6 juta dosis vaksin dari Tiongkok tiba di Indonesia secara bertahap mulai November 2020. Bulan ini dijadwalkan vaksin siap pakai dari Sinovac akan datang sebanyak 5 juta dosis, kemudian dari Sinovac 1,5 juta dosis, dan CanSino berkomitmen mengirim 100 ribu dosis vaksin COVID-19. Di Desember, Sinovac akan mengirim 10 juta dosis, ditambah 1,5 juta dosis dari Sinovac. Kementerian Kesehatan telah membuat strategi vaksinasi nasional. Untuk COVID-19, paling tidak 70 persen penduduk harus mendapat vaksin agar tercapai kekebalan kelompok. Itu berarti sekitar 160 juta orang. Indonesia paling cepat akan menerima vaksin secara bertahap mulai kuartal 1 2021. Ada pun vaksinasi dilakukan bertahap hingga 3 bulan 2 2022.